Intro 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 Yo what it up Back with me Es And this is my dog Spike Buat yang belum tau Guys disini gue baru aja pulang Dari ngobrol ngobrol sama temen gue Dia itu Punya anjing malamut Jenisnya sama kayak Spike Dia titipin di pet shop Abis itu Anjingnya Tiba tiba dikabarin sakit terus besoknya mati Jadi cuma salah satu hari mati Terus pas dia mau ke pet shopnya mau ngeliat jasadnya Itu katanya Udah dibakar guys Menurut gue gak masuk akal banget Cuman kita jangan emosi dulu Jangan ada emosi dulu Abis ini gue bakal kasih tau Gue ngobrol sama Ownernya seperti apa Dan yang jelas disini Gue bersyukur banget Spike tuh sehat-sehat aja ya Spike ya Sehat-sehat terus kamu ya Sehat-sehat terus ya Oke guys Sekarang gue lagi sama Sarah Nah Sarah ini baru ketimpa musibah Kebetulan musibahnya itu Kejadiannya di Tebet Tebet itu deket rumah gue Yang mana gue tinggal dari Jakarta Pusat juga Nah Sar bisa ceritain gak Gimana nih Sekarang gue lagi sama Sarah Bener-bener lagi habis Baru habis ngobrol sama dokternya Sarah ya Gimana Sarah? Jadi gini gue kan Waktu itu posisinya melebaran Terus itu gue mau keluar negeri Jadi gue nitipin si anjing gue ini Ada dua anjing Satu Shih Tzu satu lagi alaskan malamut Jadi gue titip di salah satu klinik di Tebet Kenapa gue titip disitu karena banyak klinik Karena di klinik ini dia itu Ada dokternya Kak Jadi dia ada dokternya ada kliniknya Jadi gue ngerasa lebih aman disitu karena Di bawah pengawasan dokter Gue masukin kesitu anjing gue dalam keadaan sehat-sehat aja Pokoknya dia bilang di awal Pokoknya gue udah lakuin itu Awalnya gue titip buat 10 hari Tapi ternyata gue masih belum bisa ambil Karena si Belly itu ada pengurusnya Tapi pengurusnya itu masih di kampung Jadi dia masih belum bisa balik Jadi gue lebih tenang kalo dia diurus di tempat yang emang profesional Yang emang biasa mengurus anjing-anjing Medshop dan dokternya Jadi gue lebih tenang disitu Setelah itu Setelah Pokoknya pas di hari ke-20 Tiba-tiba gue di info di hari Minggu Tanggal 23 Tapi langsung gitu Tiba-tiba dikabarin Hari Minggu dikabarin kalo anjingnya sakit Minggu ya Minggu malem dikabarin anjingnya sakit Terus dia bilang kena virus Virus parvo Setelah itu di hari Senin dikabarin Senin malem jam setengah 9 dikabarin anjing gue meninggal Minggu dikabarin sakit Senin dikabarin meninggal Terus setelah itu di hari Selasa pagi jam 9 kurang Dia Whatsapp katanya anjingnya mau dikremasi Mau dibakar Setelah itu gue chat kan Jangan kalo saya mau liat jasadnya Dan saya mau kuburin itu kan Terus setelah itu Dia bilang oh gak bisa Sudah kremasi kalo mau diliat Ada abunya Jadi mereka mengkremasi tanpa sepertujuan kamu ya Iya Tiba-tiba langsung dikremasi aja Tapi selama itu kamu nunggunya Mereka jedanya lama apa gak tuh Dia chat aku di jam 8.42 Aku balesnya sekitar 1 jam setengah Karena aku masih tidur Gak lama itu Satu jam gak lama Mereka harusnya bisa nunggu terus Satu jam setengah itu aku bales Kalo aku bilang Jangan dikremasi Karena saya mau kubur Dan saya mau lihat jasadnya gitu kan Karena gak tega banget anjingnya dibakar gitu Terus abis itu Dia bilang gak bisa bu Udah kita bakar Kalo mau diliat Disini kita ada abunya Abunya Dan langsung si Petri Pak ngomong gini Kapan mau dilunasi? Kapan mau dilunasi? Oke Jadi setelah anjingnya mati Udah dibakar Abis itu dia minta Tetep minta bayar Maksudnya Baru-baru langsung kawal lah Kita lagi sedih Maksudnya kehilangan anjing Kayak kehilangan anggota keluarga kan Kak Terus dia tiba-tiba langsung nanya Kapan mau dilunasi? Kayak gak ada Maksudnya gak berperik manusiaan lah Harusnya Pet shop itu pecita binatang Kalo dokter hewan itu juga pecita binatang Tapi kayak mereka Di otaknya itu cuma money 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 Gitu loh Kak Padahal Maksudnya nerimanya aja susah Apalagi aku pas dia meninggal Aku juga gak sempet lihat jasadnya sama sekali Ya Itu yang bikin aku terpuruk banget Terus akhirnya aku datang ke pet shopnya Ke kliniknya itu Terus dia bilang Ya udah gak ada Udah dibakar abu Jadi tinggal abunya doang Oke Nah guys Tadi gue juga baru ngobrol sama dokternya Dokternya yang emang langsung menangani anjingnya Sarah Namanya Bailey Nah Kalo dari cerita yang gue dengar Masuknya itu tanggal 2 Tiba-tiba sekitar tanggal 22 atau 23 Itu sakit katanya Jadi selang waktu 22 hari itu Sehat Sehat Tiba-tiba 22 atau 23 sakit Terus 24 nya mati Gitu loh Meninggal atau mati Itu menurut gue sih gak masuk akal Tapi Kalo tadi yang gue dengar Dari Tindakan yang mereka lakukan ketika mereka menemukan kelanjingnya Sarah sakit Itu semuanya udah 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 sesuai Sesuai prosedur Jadi ketika Bailey dilihat sakit Gak mau makan Langsung ditimbang Ketika ditimbang Mencret Langsung dites Pada saat itu langsung keluar Virusnya Positif Parvo Setelah itu Bailey gak mau makan juga Disuntik antibiotik Masih gak mau makan Di infus Besoknya infusnya diganti Di infus lagi Mereka udah berupaya melakukan Gitu Tapi Disini yang aku sesalkan adalah Ketika Pet shopnya ini Sarah Mereka menerima Bailey Abis itu Dalam sehat Abis itu Belinya sakit disitu Iya Dan pada saat sakit disitu Berarti kan virusnya dari situ dong Iya Berarti kan tempatnya Sorry ya Ini gue ngomong fakta loh Gue memposisikan anjing gue Kalau misalnya gue titip anjing Gue tiba-tiba anjing gue sakit Wah gue sih bakal ngamuk banget Gue bakal marah banget Kayaknya bisa bayangin Kalau spike atau nala sakit Oh gue bisa gila Kali gue marahnya Nah ini Kejadian juga kayak gitu Jadi Kesalahan 100% itu Menurut gue Ada Di Tempat Penitipannya Gue gak bilang pet shopnya Gue gak bilang dokternya Tapi 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 di kandangnya Atau mungkin Di tempat penitipannya Karena virusnya itu Yang membuat anjingnya sakit Ada disitu Nah Ini sekarang Langkah selanjutnya apa nih Tadi setelah kita ngobrol sama mereka Iya Langkah selanjutnya sih Pastinya gue mau minta pertanggung jawaban Dari kliniknya itu Iya Oh iya kak Pas gue dateng itu Pas gue mau Kesana buat nanya dan lain-lain Dan mau ambil anjing gue satu lagi Dia masih nanya lagi Gimana nih pelunasannya Itu setelah anjing yang meninggal Setelah anjing yang mati Kamu dateng masih diminta bayar ya Masih Masih diminta Masih ditagi bilnya Oke Karena aku titip dua anjing Yang satu ya aku bayar full dong Yang satu aku bayar Yang satu Ya anjing gue mati Oke Gue bawa sehat Terus tiba-tiba pulang tinggal abu Gue disuruh bayar Yang seharusnya gue minta ganti Karena Anjing gue sehat-sehat aja nih Kenapa bisa tiba-tiba kayak gitu Oke Itu Itu menurut aku udah gak masuk akal 100% udah gak masuk akal Nah Tapi tadi kita ngobrol Langkah selanjutnya itu adalah Kita akan ketemu sama Ownernya ya Ownernya ya Jadi guys Itu aja dulu info Mengenai Kejadian yang dialami oleh Sarah Dan anjingnya Bailey Maksud gue begini Apapun itu kejadiannya Itu 100% kesalahan ada di Pemilik Bukan pemilik Ada di tempat penitipan anjingnya Tapi Tempat penitipan anjing ini kan punya seseorang Ya kan Nah seseorang ini yang harus bertanggung jawab Kita gak bisa nyalahin dokternya Kita gak bisa nyalahin pegawainya Karena kalo menurut gue Tindakan yang mereka lakukan Sudah tepat Sarah Iya Gitu Jadi emang Tapi Tapinya itu Ownernya tetep harus bertanggung jawab Karena itu tempatnya milik mereka Nah Buat kalian Yang mau Tau update-nya Nanti Bisa cek langsung ke Instagram Sarah Instagram Sarah 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 Nanti gue taruh di deskripsi Pokoknya gue disini Berniat cuma mau ngebantuin aja Memenengahi Sarah Sama kliniknya Karena tadi Mereka Kalo yang aku liat ya Karena mungkin Kamu Tadi sama temen-temen Kamu cewek semua juga Akhirnya gak ada Ngerti gak? Iya iya Mereka santai-santai aja Malah ada yang nyolot Iya kan Tadi begitu aku dateng Mereka ngomongnya langsung hati-hati kan Iya Pas kak Ezron dateng tuh Mereka ngomongnya kayak langsung Wise banget Hati-hati Kayak Menjelaskan dengan logis Dan aku dan temen-temenku dateng Mereka kayak Ya laginya gini Gitu Malah nyolot-nyolot gitu loh Kan jadi bete Ada yang bilang mau pansos lagi Iya aku udah bilang Iya nih mau pansos aja sama anjingnya Lu gila gue lagi sedih Tadi untungnya sih Sarah Dokter yang ngomong itu gak ada ya Gak ada ya Tadi yang ngomong sama aku sih Dokternya benar semua sih Untungnya Yang satu itu Soalnya dia udah nyolot sama aku guys Dia udah nyolot sama aku Aku lagi sedih-sedih lihat CCTV Belly Lihat Belly lagi kejang-kejang gitu Saya bilang Dia tuh kayak celotukannya ngeselin gitu Ya laginya sih Laginya Sampai aku bilang Please deh lo tuh dokter Lo harus Maksudnya Apa sih kayak Bertingkah Bertingkah laku lo seperti dokter Lo tuh harus pinter gak kayak gitu Caranya Sampai aku bilang Please gue gak melihat muka lo lagi disini Sekit hati Ya lagilah sedih sih Yaudah guys Gitu dulu aja Nanti Tungguin aja Nanti ada update sih di Instagram Sarah Oke bye-bye Tungguin aja 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 Tungguin aja